Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab 2108-2115. Jangan lupa subscribe, like and comment ya, you guys can lure. Chen Ping mulai mengambil segenggam rumput, dan kemudian mengendus, bau segar memasuki hidungnya. Rumput patah hati, segera, nama rumput ini muncul di benak Chen Ping, dan berbagai pengenalan rumput ini juga muncul. Chen Ping melihat rumput patah hati di tangannya dan tiba-tiba membuangnya. Dia tidak berpikir bahwa rumput hijau dan samar ini terlihat sangat bagus, tetapi ternyata sangat beracun, jika dimakan, apakah itu sepadan? Segera setelah itu, Chen Ping dengan bersemangat mulai memeriksa berbagai tanaman di alam rahasia. Selama Chen Ping menyentuhnya, informasi akan segera muncul di benaknya. Ini bagus, pasti karena buku tanpa kata ini. Chen Ping, mari kita bicara, kesadaran memasuki lautan kesadaran dan melihat tulisan suci tanpa kata lagi. Kali ini, dia membuka buku surga tanpa kata dengan mudah, dan buku surga tanpa kata mencatat tanaman yang baru saja dia periksa. Tentu saja, wajah Chen Ping penuh kegembiraan, dan kemudian dia mengeluarkan banyak barang dari cincin penyimpanannya. Selama Chen Ping menyentuh item tersebut dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke item tersebut, dia dapat segera mengetahui tujuan dari item tersebut. Ini ensiklopedia si alan, dengan buku tanpa kata ini, apalagi yang aku tidak tahu. Wajah Chen Ping memerah karena kegembiraan, dia tiba-tiba menatap Su Yuqi dan yang lainnya, dan sebuah ide muncul di hatinya. Karena kitab suci tanpa kata ini dapat mengidentifikasi apapun, dapatkah itu mengidentifikasi orang? Memikirkan hal ini, Chen Ping berlari dan memeluk Su Yuqi. Su Yuqi dikejutkan oleh pelukan tiba-tiba Chen Ping. Anda harus tahu bahwa Chen Ping tidak pernah begitu proaktif, dan dia juga di depan orang lain. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Su Yuqi tersipu, mencoba mendorong Chen Ping menjauh. Namun, Chen Ping memegang erat Su Yuqi, dan tidak berniat melepaskannya. Melihat ini, Xiaoru tersenyum sedikit, menoleh ke samping dan berkata, kakak Chen Ping, apa yang ingin Anda lakukan dengan sister Yuqi di depan saya dan sister Mayer di tengah hari? Wu Mayer juga menoleh sedikit ke samping, dan hatinya sedikit rumit. Chen Ping menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Su Yuqi, tetapi menemukan bahwa tidak ada informasi tentang Su Yuqi di benaknya. Apakah karena kita tahu terlalu baik, Chen Ping sedikit mengernyit. Lagi pula, dia tahu masa lalu Su Yuqi, jadi dia tidak membutuhkan informasi apapun di benaknya, dia juga tahu. Chen Ping melepaskan Su Yuqi, dan kemudian menatap Wu Mayer. Chen Ping tidak tahu banyak tentang pengalaman Wu Mayer sebelumnya. Memikirkan hal ini, Chen Ping bergegas menuju Wu Mayer, dan kemudian memeluknya erat-erat. Chen Ping, kamu, apa yang kamu lakukan? Wu Mayer terkejut, dan wajahnya langsung memerah. Su Yuqi dan Xiaoru juga tercengang, tidak yakin apa yang dilakukan Chen Ping. Chen Ping memasukkan sepotong kekuatan spiritual ke dalam tubuh Wu Mayer, tapi Chen Ping masih tidak memiliki informasi apapun tentang Wu Mayer dalam pikirannya. Aneh, apakah itu tidak berpengaruh pada manusia? Chen Ping melepaskan Wu Mayer, sedikit mengernyit, perlahan bangkit dan berjalan pergi. Saudari Yuqi, apa yang terjadi dengan saudara Chen Ping, apakah kamu gila? Xiaoru bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat penampilan aneh Chen Ping. Aku juga tidak tahu, Su Yuqi juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mereka bertiga hanya melihat Chen Ping bersandar di pohon besar, menatap langit dengan kosong dan bingung. Tidak ada yang mengganggu Chen Ping, dan Chen Ping sendiri hanya berdiri diam di sana. Saya tidak tahu berapa lama, mata Chen Ping tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, napas yang mengerikan meletus dari tubuh, dan napas ini mulai menyebar dengan cepat kemana-mana. Su Yuqi dan yang lainnya merasakan napas Chen Ping, mereka semua terkejut, dan kemudian menatap Chen Ping dengan saksama. Saya melihat wajah Chen Ping mulai berubah mengerikan, seolah-olah memaksa seluruh tubuhnya untuk mengerahkan kekuatannya. Ketika mereka melihat penampilan mengerikan Chen Ping, ketiga gadis itu ketakutan. Kakak Yuki, kakak Chen Ping, ada apa dengannya, itu tidak akan terjadikan. Xiao Ru sangat ketakutan hingga suaranya berubah. Su Yuqi juga menatap Chen Ping dengan gugup, tetapi mereka tidak bisa mendekat, karena aura di tubuh Chen Ping saat ini membuat mereka sulit untuk bergerak. Setelah lebih dari 10 menit seperti ini, napas Chen Ping tiba-tiba menghilang, dan seluruh orang jatuh ke tanah seperti runtuh. Chen Ping, kakak Chen Ping, Su Yuqi dan Xiao Ru semua bergegas. Pada saat ini, Chen Ping jatuh ke tanah, dahinya berkeringat, tetapi dia tersenyum baru-baru ini. Chen Ping berbaring di tanah sambil tertawa keras, yang membodohi Su Yuqi dan yang lainnya. Chen, kakak Chen Ping, bukankah kamu bodoh, melihat Chen Ping terbaring di tanah sambil menyeringai, Xiao Ru bertanya. Chen Ping, apakah kamu baik-baik saja? Su Yuqi juga bertanya. Chen Ping tiba-tiba duduk, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat, saya tahu, saya tahu, kita bisa pergi dari sini. Chen Ping, apa yang kamu tahu? Wu Meir bertanya dengan curiga. Su Yuqi dan Xiao Ru juga tercengang, mereka bahkan tidak tahu apa yang akan dikatakan Chen Ping. Chen Ping menjadi tenang, lalu mengikuti Su Yuqi dan yang lainnya, dan berkata, saya tahu bagaimana pintu keluar dari alam rahasia ini dibuka. Ternyata Chen Ping menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk mencoba memahami alam rahasia ini. Chen Ping ingin mencobanya, bisakah kitab suci tanpa kata ini mengetahui informasi tentang alam rahasia ini? Tapi siapa tahu, biarkan Chen Ping benar-benar mengetahuinya. Menurut pengantar dalam buku Surgawi Tanpa Kata, alam rahasia ini adalah alam rahasia sekte Taoist. Tetapi sebuah sekte dapat memiliki alam rahasia yang begitu besar, dan Anda dapat melihat kekuatan sekte Taoist ini. Hanya saja ratusan tahun yang lalu, semua orang dari sekte Taoist tiba-tiba menghilang, dan dunia rahasia ini dimiliki oleh sekte hati iblis. Rana rahasia ini, sekte hati setan belum benar-benar menggunakannya, dan sangat sedikit personel sekte hati setan yang telah memasuki alam rahasia ini. Dan buku tanpa kata ini adalah harta sekte Tao, dan Chen Ping tidak tahu bagaimana buku itu sampai ke tangan Tuan Xi. Sekarang saya tahu asal usul alam rahasia ini, Chen Ping juga menemukan metode untuk membuka pintu keluar dari alam rahasia ini. Kakak Chen Ping, kamu sebenarnya tahu asal usul alam rahasia ini, apa yang terjadi dengan Wu Yadong, apakah kamu tahu? Xiaoru bertanya pada Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, setelah mereka bertiga masuk, tubuh mereka berbeda, yang membuat mereka sangat penasaran. Ini, kesadaran Chen Ping menyelam ke dalam lautan kesadaran dan membacanya di buku tanpa kata. Yang aneh adalah bahwa dalam pengenalan alam rahasia ini, Gua Wu Yadong sama sekali tidak disebutkan. Aneh, mungkinkah Gua Wu Yadong ini dibuka oleh sekte hati iblis nanti? Itu tidak benar, pada awalnya, buku surgawi tanpa kata menandai lokasi Gua Wu Yadong. Chen Ping jatuh ke dalam perenungan dan tidak mengerti mengapa tidak ada pengenalan Wu Yadong. Chen Ping, jangan pikirkan itu lagi, karena kita tahu cara keluar, ayo pergi. Su Yuki berkata dengan tidak sabar, lagi pula, dia tidak pernah meninggalkan dunia rahasia begitu lama, dan belum pernah melihat kerabatnya. Oke, Chen Ping mengangguk, dan kemudian menemukan tempat sesuai dengan pengantar di buku tanpa kata. Saya melihat Chen Ping menggerakkan jarinya, dan kemudian membaca mantra. Sinar cahaya melintas seketika di kehampaan, dan kemudian pintu cahaya perlahan muncul. Melihat pintu keluar yang terbuka, Chen Ping dan yang lainnya semua menjadi bersemangat. Akhirnya kita bisa keluar, Su Yuki melihat pintu keluar yang terbuka dan sangat bersemangat. Chen Ping mendesak, dia takut itu akan berubah jika sudah terlambat. Empat orang melewati gerbang cahaya satu demi satu, dan sosok mereka perlahan muncul di halaman belakang aliansi seni bela diri. Murid-murid Longmen yang berpatroli di halaman belakang tertegun sejenak ketika mereka melihat pintu cahaya yang tiba-tiba terbuka, dan keempat Chen Ping yang keluar. Tetapi mereka dengan cepat bereaksi, dan segera berlutut dan berkata, Tuan Sekte, Anda akhirnya keluar. Pergi dan beritahu Tuan Hu bahwa Master Sekte sedang keluar. Segera, Chen Ping dan yang lainnya tahu tentang pelarian Hu Mazhi dan Long Xing Su dari alam rahasia. Segera setelah itu, mereka semua bergegas ke aliansi seni bela diri, melihat Chen Ping dan yang lainnya yang keluar, mata Hu Mazhi penuh kejutan. Chen Ping, bagaimana kamu bisa keluar dari pintu yang kamu buka? Anda harus tahu bahwa Hu Mazhi dan Zhou Jie mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat membuka pintu masuk lagi. Ceritanya panjang, mari kita kembali dan membicarakannya. Chen Ping membawa semua orang kembali ke Longmen. Su Yuqi melihat ke gerbang naga besar, dan semua orang mengikuti Chen Ping untuk memanggil pemilik gerbang, yang mengejutkannya. Yuqi, selama kamu pergi, banyak hal terjadi, aku akan memberitahumu nanti. Chen Ping melihat kebingungan Su Yuqi, jadi dia tersenyum sedikit. Yuqi, pada saat ini, Gu Linger ada di sini. Melihat potongan Su Yuqi, Gu Linger bergegas dan memeluk Su Yuqi dengan erat. Berlama-lama, Su Yuqi juga memiliki perasaan campur aduk ketika dia melihat Gu Linger. Ji Ruk Sui juga datang dengan banyak gadis. Melihat Xiaoru dan Wu Mayer, Ji Ruk Sui bertanya, Xiaoru, kemana kalian berdua pergi? Kami telah mencarimu. Saudari Ruk Sui, kami dibawa pergi. Kemudian Xiaoru mengikuti Ji Ruk Sui dan menjelaskan masalah ini secara detail. Mendengar bahwa Xiaoru dan Wu Mayer sama-sama ditangkap dan dikurung di alam rahasia, banyak gadis terkejut. Dan setelah Su Yuqi mengobrol dengan Gu Linger, matanya menyapu banyak gadis. Sebagai seorang wanita, Indra ke-6 Su Yuqi memberitahunya bahwa gadis-gadis ini terkait dengan Chen Ping. Halo, nama saya Ji Ruk Sui. Ji Ruk Sui dengan murah hati mengikuti Su Yuqi dan memperkenalkan dirinya. Setelah melihat penampilan Ji Ruk Sui yang anggun dan anggun, Su Yuqi sendiri sedikit tersesat sebagai seorang gadis. Karena Ji Ruk Sui seperti wanita cantik dari lukisan kuno. Halo, nama saya Su Yuqi. Su Yuqi sadar dan berjabat tangan dengan Ji Ruk Sui. Pada saat ini, Chen Ping, betapa malu dan malunya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Su Yuqi. Aku sudah mengantuk di dalam begitu lama. Haruskah aku lapar? Aku meminta seseorang untuk menyiapkan jamuan makan. Hari ini adalah hari yang bahagia. Kita harus tetap hangat. Melihat penampilan malu Chen Ping, Long Xing Su bergegas keluar untuk membuat izin. Segera, seluruh gantri mulai menjadi sangat panas, dengan lentera dan lampu warna-warni, dan lusinan meja disiapkan untuk perjamuan. Chen Ping memperkenalkan orang-orang di sekitarnya satu persatu kepada Su Yuqi. Nona Su, Anda tidak tahu bahwa untuk menyelamatkan Anda, Chen Ping hampir kehilangan nyawanya. Hu Mazhi mengikuti Su Yuqi dan berkata, Su Yuqi melirik Chen Ping dengan senyum bahagia di wajahnya, dia tahu bahwa dia terkunci di dalam, dan Chen Ping pasti sangat cemas. Perjamuan di Longmen berlanjut hingga larut malam, hari ini adalah hari paling bahagia di seluruh Longmen, dan juga hari paling bahagia bagi Chen Ping. Dan kembang api yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di atas gerbang naga. Di pavilion penegakan hukum, Tuan Xi menatap kembang api di langit, tanpa ekspresi. Tuan Xi, Chen Ping menyelamatkan pacarnya, dan sekarang gerbang naga sedang merayakan. Xing Jun berjalan mendekati Tuan Xi dan berkata, dia merayakannya terlalu dini, Tuan Xi menghela nafas ringan, lalu mengeluarkan surat dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Xing Jun, jika Chen Ping menemukan saya besok, dia akan mengatakan bahwa saya tidak di sini dan memberikan surat ini kepadanya. Xing Jun mengambil surat itu, wajahnya penuh keraguan, tetapi dia mengangguk dan berkata, seperti yang diperintahkan. Tuan Xi melambaikan tangannya, Xing Jun berbalik dan pergi. Tuan Xi, di sisi lain, menatap bintang-bintang di langit dan bergumam pada dirinya sendiri, kontes yang sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Pada saat yang sama, di alam rahasia Sekte Hati Iblis, Daneng juga berdiri di luar rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Di sisi Daneng, ada delapan patung mini di sebelahnya, empat di antaranya memancarkan cahaya redup. Jika Chen Ping ada di sini, Anda pasti dapat melihat bahwa patung-patung ini persis sama dengan yang ada di Gua Wuyang. Tidak ada yang bisa menghentikanku, tidak ada. Daneng melirik patung-patung bercahaya dan berkata perlahan. Pada saat ini, pesulap berlari dengan panik. Daneng, itu tidak baik. Lalu Chen Ping melarikan diri dari alam rahasia dengan tiga wanita, dan sekarang dia sedang merayakan. Laporan cemas si penyihir, tapi di wajah yang tidak bisa dilihat dengan jelas, tidak ada ekspresi sama sekali. Mereka tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan kembali. Tugasmu sekarang adalah menemukan orang-orang dengan fisik khusus. Ingat, kamu hanya punya tiga bulan. Jika kamu tidak dapat menemukan orang lain dengan fisik khusus dalam tiga bulan, jangan kembali. Daneng berkata dengan dingin. Bawahan ini mengerti, penyihir itu menganggup. Gerbang naga, ketika perjamuan selesai, semua orang pergi dengan puas. Dan semua orang setuju untuk meninggalkan ruang untuk Chen Ping dan Su Yuki. Duduk di atap, Su Yuki meringkuk di bawah Chen Ping. Mereka berdua memandangi bintang-bintang di langit, dan wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Gadis-gadis itu baik padamu hari ini. Hubungan takdir wanitamu sangat baik. Su Yuki bertanya perlahan, itu semua hanya orang kepercayaan, tempat terpenting di hatiku hanya kamu. Chen Ping dengan lembut memeluk bahu Su Yuki, belajarlah menjadi licin. Dengan begitu banyak wanita cantik di sekitar, terutama Jiruk Sui itu, bahkan wanita pun tidak bisa tidak memandangnya. Bisakah kamu menahan diri? Apakah kamu melakukan sesuatu bersama? Su Yuki menatap mata Chen Ping dan bertanya. Mata Chen Ping penuh dengan ketenangan, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah melakukan apapun dengan mereka. Melihat mata Chen Ping, Su Yuki tersenyum sedikit, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Ping itu benar. Sebenarnya, selama kamu memiliki aku di hatimu, aku tidak peduli apa yang telah kamu lakukan. Su Yuki bersandar di bahu Chen Ping lagi, saya mengatakan bahwa sebelum saya menyelamatkan ibu saya, saya tidak akan menikah, dan sampai saya menikah, saya tidak akan melakukan apapun antara pria dan wanita. Chen Ping berkata dengan ringan, apakah ada kabar dari bibi? Su Yuki bertanya. Ya, hanya saja aku sudah mencoba menyelamatkanmu untuk sementara waktu sekarang. Sekarang setelah aku menyelamatkanmu, aku akan menyelamatkan ibuku selanjutnya. Mata Chen Ping penuh tekat, dia yakin bisa menyelamatkan ibunya. Aku yang menyeretmu ke bawah. Su Yuki merasa bersalah untuk sementara waktu, jika bukan karena dia, ibu Chen Ping mungkin sudah lama diselamatkan. Bodoh, itu tidak ada hubungannya denganmu. Chen Ping menepuk kepala Su Yuki dengan ringan, dan kemudian mengikuti Su Yuki tentang energinya selama ini. Su Yuki bersandar di bahu Chen Ping, mendengarkan, dan perlahan menutup matanya. Chen Ping melihat Su Yuki menutup matanya, jadi dia memeluknya lebih erat. Dia takut Su Yuki akan kedinginan. Secara tidak sadar, sinar matahari di langit menerangi bumi, Chen Ping menatap matahari terbit dengan kebahagiaan di wajahnya, dan kemudian melirik Su Yuki yang tidur di bahunya. Tetapi ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung terkejut. Saya melihat wajah Su Yuki pucat, dan tidak ada darah sama su- Yuki, Yuki, Chen Ping terkejut dan buru-buru menyelidiki situasi Su Yuki. Tetapi pada saat ini, napas Su Yuki lemah, matanya tertutup, dan tidak peduli berapa banyak dia berteriak, tidak ada jawaban. Chen Ping memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Su Yuki, tetapi masih belum ada alasan yang ditemukan. Kali ini, Chen Ping panik, Su Yuki baik-baik saja, mengapa dia tiba-tiba koma? Tepat ketika Chen Ping sedikit kewalahan, Zhao Chuang dan Ji Ruk Sui juga buru-buru datang. Ternyata Xiaoru dan Wu Meier sama-sama memiliki gejala yang sama dengan Su Yuki, mereka tidak sadarkan diri, dan nafas mereka sangat lemah. Kakak Chen, ada apa? Xiaoru baik-baik saja tadi malam. Zhao Chuang bertanya dengan bingung. Ji Ruk Sui juga berkata, tidak apa-apa bagi Meier untuk kembali, tetapi dia tidak akan bangun di pagi hari. Chen Ping mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah katapun, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa ini terjadi. Setelah beberapa saat merenung, Chen Ping berkata kepada Ji Ruk Sui, Ruk Sui, jaga Yuki, saya akan meminta Tuan Si untuk melihat apakah dia tahu alasannya. Satu-satunya orang yang dapat dimintai bantuan oleh Chen Ping sekarang adalah Tuan Si. Selama periode waktu ini, Chen Ping merasa bahwa Tuan Si adalah ahli dalam segala hal, seolah-olah dia tahu segalanya. Oke, cepatlah, kupikir mereka semua serius, Ji Ruk Sui mengangguk. Chen Ping bergegas ke pavilion penegakan hukum tanpa henti, tetapi begitu dia tiba di pintu masuk pavilion penegakan hukum, dia melihat Xing Jun berdiri di pintu, yang membuat Chen Ping sangat terkejut. Bagaimanapun, Xing Jun adalah kapten tim penegak hukum, bagaimana dia bisa berdiri di pintu dengan identitas seperti itu? Xing Jun melihat Chen Ping datang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia tidak menyangka Tuan Si menebatnya dengan benar, dan Chen Ping benar-benar datang. Kapten Xing, aku, apakah anda datang untuk menemui Tuan Si? Xing Jun bertanya tanpa menunggu Chen Ping selesai berbicara. Chen Ping mengangguk kaget, ya, Tuan Si tidak ada di sini, tetapi dia meminta saya untuk memberi anda surat. Saat Xing Jun mengatakan itu, dia mengeluarkan surat itu dan memberikannya kepada Chen Ping. Chen Ping memegang surat itu dengan ekspresi kosong di wajahnya, dia tidak mengerti bagaimana Tuan Si tahu bahwa dia akan datang. Namun, dia masih membuka surat itu, ketika dia membaca suratku, wajah Chen Ping menjadi sangat jelek. Kapten Xing, Tuan Si pasti ada di sana, bisakah anda membiarkan saya melihatnya? Chen Ping memohon pada Xing Jun, Tuan Si tidak ada di sini, dan bahkan jika dia ada, dia tidak akan melihatmu. Xing Jun menggelengkan kepalanya, jangan mempermalukanku, ini perintah Tuan Si. Kapten Xing, hari ini saya ingin bertemu Tuan Si tidak peduli apa. Mata Chen Ping penuh dengan tekad. Chen Ping, apa maksudmu? Kamu harus dengan paksa masuk ke pavilion pelindung Dharma. Xing Jun mengerutkan kening, jika Tuan Si tidak melihatku, hancurkan saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia bergegas menuju pavilion pelindung Dharma. Chen Ping, kamu, Xing Jun ingin menghentikannya, tetapi dia tidak mendekati Chen Ping, jadi dia dikejutkan oleh nafas Chen Ping. Kekuatan Chen Ping saat ini sama sekali tidak dekat dengan Xing Jun. Chen Ping, apakah kamu tahu apa kejahatan pelanggaran di pavilion pelindung Dharma dan mengganggu Tuan Si? Jangan mengandalkan Tuan Si untuk melindungimu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ini adalah kejahatan besar, Anda berpikir jernih. Xing Jun berkata dengan keras kepada Chen Ping, Kapten Xing, maafkan aku, bahkan jika aku mati, aku harus menemui Tuan Si hari ini. Wajah Chen Ping sangat serius, dan dia langsung bergegas ke pintu kamar Tuan Si. Xing Jun berdiri di depan dan berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Tetapi pada saat ini, pintu kamar Tuan Si tiba-tiba terbuka secara otomatis. Kapten Xing, biarkan dia masuk, suara Tuan Si terdengar santai. Ketika Xing Jun mendengar ini, dia pindah, sementara Chen Ping berjalan menuju kamar Tuan Si. Ketika dia berjalan ke pintu kamar, Chen Ping melihat Tuan Si sedang minum teh dengan santai, dia tidak punya waktu, dia jelas tidak ingin melihatnya. Tuan Si, kamu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda bisa masuk dan mengatakan, saya tidak suka berbicara dengan orang pada jarak seperti itu. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, Tuan Si angkat bicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia berjalan menuju kamar. Tapi saat dia masuk ke ruangan, Chen Ping tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Chen Ping menggertakkan giginya dan mencoba menahan tekanan, tetapi tubuhnya menjadi ringan dan dia langsung tersingkir, jatuh di halaman. Tanah bluestone yang keras di halaman langsung dihancurkan ke dalam lubang yang dalam. Chen Ping bangkit perlahan, lalu berjalan ke kamar Tuan Si lagi, melihat pintu yang tidak jauh dari situ, Chen Ping terengah-engah, setelah melakukan persiapan penuh, dia pingsan dalam satu langkah. Tapi begitu saya masuk, tubuh saya seperti ditabrak kereta api yang bergerak, dan tubuh saya terbang lagi. Kali ini, Chen Ping juga jatuh ke posisi semula, dan lubang di tanah bahkan lebih dalam. Chen Ping bangkit, menggosok dadanya yang sakit, dan kemudian sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Chen Ping mengerutkan kening dan berjalan kembali, tapi kali ini, dia tidak masuk dengan mudah. Tuan Si, mengapa Anda meminta Xiaoru dan Meyer untuk membawakan saya buku tanpa kata? Apakah kamu tahu bahwa mereka berdua akan ditangkap dan dikirim ke alam rahasia? Sekarang mereka semua pingsan dan pingsan, apa yang terjadi? Chen Ping menanyai Tuan Si, jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke ruangan, maka kamu tidak pantas menanyaiku, lakukan saja seperti yang aku katakan dalam suratku. Tuan Si masih minum teh dengan ekspresi tenang, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, napas di tubuhnya naik lagi. Kali ini Chen Ping mengaktifkan tubuh emas, sisik emas menutupi seluruh tubuh, dan kekuatan naga juga diberikan secara ekstrim. Di belakangnya, naga emas perlahan muncul. Hanya saja kali ini naga emas yang ditransformasikan di belakang Chen Ping jelas redup, dan keagungan juga banyak menghilang. Tapi Chen Ping sendiri tidak mengetahuinya, tetapi menggertakkan giginya dan masuk lagi. Chen Ping baru saja melangkah maju, tekanan besar menghantam, tubuh Chen Ping bergoyang dua kali, dan kemudian dia jatuh berlutut dengan bunyi kedebuk. Tanah langsung hancur dengan retakan, Chen Ping mengertakkan gigi, meletakkan tangannya di tanah, dan mulai merangkak menuju ruangan. Tapi baru pindah, tubuh itu terlempar lagi. Kali ini, Chen Ping berada di udara dan memuntahkan seteguk darah. Tepat setelah mendarat, Chen Ping berdiri tanpa ragu-ragu. Kemudian dia mengertakkan giginya lagi dan bergegas menuju kamar Tuansi. Chen Ping tidak tahu berapa kali dia bergegas atau berapa kali dia terlempar ke udara. Pada akhirnya, tubuh emas yang tidak rusak di tubuh Chen Ping telah lama menghilang, dan bahkan tubuh fisiknya terluka. Chen Ping tidak bisa berdiri lagi, tapi dia mengertakkan giginya dan merangkak menuju kamar Tuansi. Di belakang Chen Ping, noda darah panjang muncul. Xing Jun tidak tahan untuk melihat langsung ke arahnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Melihat Chen Ping yang merangkak menuju kamar, Tuansi tiba-tiba menghela nafas, tekanan di dalam ruangan menghilang seketika, dan Chen Ping langsung naik. Chen Ping, yang memasuki ruangan, terengah-engah, lalu berdiri dengan keras dan menatap Tuansi dengan terhuyung-huyung. Pada saat ini, Tuansi meletakkan cangkir teh di tangannya, menatap Chen Ping dengan wajah bingung, dan bertanya, kamu tahu, jika kamu ditembak dan diterbangkan kali ini, kamu mungkin akan mati. Aku tahu, Chen Ping menganggup, apakah layak mati hanya untuk beberapa wanita? Tuansi bertanya, ini layak, Chen Ping masih menganggup. Tapi siapa tahu, Tuansi tiba-tiba marah, dan tiba-tiba menamparkan meja dan berkata, ini sepadan dengan kentut, Apakah hidup Anda hanya untuk beberapa wanita? Aku memberitahumu, wanita hanya bisa menjadi beban di pihakmu. Penggarap abadi memperhatikan membuang emosi dan keinginan mereka, dan kemudian mereka benar-benar bisa menjadi abadi. Lihatlah keadaanmu sekarang, mencari kehidupan untuk beberapa wanita. Menghadapi Tuansi yang marah, Chen Ping secara mengejutkan tenang. Jika menjadi abadi perlu disingkirkan, maka saya lebih suka tidak menjadi abadi, saya tidak ingin menjadi abadi, saya hanya terpaksa tidak berdaya. Aku rela mati untuk menyelamatkan mereka, dan aku tahu mereka juga rela mati untuk menyelamatkanku. Chen Ping mengatakan kata demi kata, mendengarkan kata-kata Chen Ping, kemarahan Tuansi perlahan menghilang. Hei, sejak zaman kuno penuh gairah dan kebencian, aku tahu kamu disini untuk ketiga gadis itu, jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kirim mereka kembali ke alam rahasia. Hanya di alam rahasia itu mereka bisa pulih kembali, jika kamu bersikeras untuk tidak mengirim mereka kembali, mereka tidak akan bisa bertahan bahkan untuk satu haripun. Tuansi duduk kembali dan berkata dengan nada datar. Kenapa? Kenapa ini? Apa kitab suci tanpa kata itu? Apa itu gua wuya? Dan alam rahasia sekte Taois? Rahasia apa yang ada di sana? Mengapa mereka menjadi seperti sekarang ini? Mengapa di bumi? Chen Ping menjadi sedikit bersemangat dan bertanya pada Tuansi dengan keras. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, kamu akan tahu, tetapi kamu tidak boleh tahu, jadi jangan bertanya, kamu tahu terlalu banyak, itu tidak baik untukmu. Kata Tuansi, Chen Ping menatap Tuansi, dia ingin melihat apa yang dipikirkan Tuansi, tapi sayangnya dia tidak bisa. Karena kamu tahu segalanya, mengapa kamu ingin Xiaoru dan Neyer memberiku buku tanpa kata itu? Kamu tahu mereka akan terlihat seperti ini ketika mereka memasuki alam rahasia, kan? Mengapa membiarkan mereka melakukan ini? Chen Ping bertanya lagi. Jika mereka tidak melakukannya, bisakah kamu berdiri di sini dan berbicara denganku sekarang? Dan mereka semua rela mati untukmu. Kamu harus belajar melihat segalanya, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, reinkarnasi surga, ini adalah takdir, kamu tidak dapat mengubah takdir. Para wanita di sekitarmu pada akhirnya akan mati untukmu, ini adalah takdir mereka dan takdirmu. Penderitaan yang akan Anda alami di masa depan mungkin akan 10 ribu kali lebih sulit daripada sekarang. Suara Tuansi seperti palu yang berat, memukul jantung Chen Ping dengan keras. Chen Ping tertegun di tempat, dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Tidak, saya tidak percaya pada takdir, dan saya tidak percaya pada takdir. Mengapa saya harus melalui penderitaan? Mengapa saya? Aku hanya ingin bersama gadis yang kusuka, dan aku hanya ingin bertemu orangtuaku dan membiarkan mereka bersenang-senang bersama. Aku hanya ingin menjadi orang biasa, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Chen Ping sedikit gemetar, meraung keras, aku berkata, ini takdir, ini takdirmu, kamu tidak bisa mengubahnya. Mungkin saat kamu menjadi tuan, kamu bisa mengubah takdirmu. Karena kamu tidak dapat mengubah nasibmu sekarang, maka ikutilah, atau kamu akan lebih menderita. Pergi, Tuansi melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah kekuatan langsung menjatuhkan Chen Ping, dan kemudian pintu tertutup rapat. Chen Ping, melihat Chen Ping yang dipenuhi bekas luka, Xing Jun melangkap maju dan membantunya berdiri. Pada saat ini, mata Chen Ping kosong, dan seluruh orangnya seperti demensia. Perlahan, Chen Ping menatap langit yang luas, tatapan tegas melintas di matanya. Aku tidak percaya pada takdir, takdirku terserah padaku. Chen Ping tiba-tiba meraum, suara itu mengandung kekuatan spiritual yang menggelinding, dan itu menyebar ke seluruh Kyoto. Chen Ping menyeret tubuhnya yang terluka kembali ke Longmen. Pada saat ini, semua orang berkumpul di gerbang naga untuk membahas tindakan pencegahan bersama. Melihat bekas luka Chen Ping, semua orang terkejut. Untuk mengetahui kekuatan Chen Ping saat ini, orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk membiarkannya menderita cedera serius seperti itu. Chen Ping, ada apa denganmu? Melihat ini, Hu Mazhi buru-buru bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak berbicara, tetapi memandang Long Xing Su dan berkata, Xing Su, kirim seseorang untuk membawa saudara iparmu dan yang lainnya, dan ikuti aku. Saudara Chen Ping, kemana kita akan pergi? Long Xing Su bertanya. Pergi ke aliansi seni bela diri. Chen Ping berkata dengan lemah. Melihat Chen Ping seperti itu, Hu Mazhi tahu bahwa Chen Ping pasti menderita pukulan berat, dan pukulan itu bukan fisik, tetapi hati, jika tidak, Chen Ping tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Bahkan jika tubuh Chen Ping terluka parah, selama masih ada nafas, Chen Ping tidak akan memiliki trend dekaden seperti itu. Semua orang mengikuti Chen Ping ke halaman belakang aliansi seni bela diri, dengan Chen Ping melantunkan mantra, pintu masuk ke alam rahasia perlahan terbuka. Chen Ping membawa Su Yuqi dan yang lainnya kembali ke alam rahasia. Awalnya, Hu Mazhi dan yang lainnya ingin masuk bersama Chen Ping, tetapi mereka dihentikan oleh Chen Ping. Karena Chen Ping tidak tahu, jika semua orang memasuki alam rahasia, apakah mereka akan memiliki gejala yang sama seperti Su Yuqi dan yang lainnya. Setelah memasuki alam rahasia, Su Yuqi dan yang lainnya dengan cepat bangun, yang membuat Chen Ping merasa nyaman. Saudara Chen Ping, mengapa kita kembali ke alam rahasia lagi? Xiaoru melihat lingkungan sekitar dan bertanya dengan bingung. Kalian bertiga dengarkan aku, Chen Ping memberitahu mereka bertiga persis apa yang terjadi. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu, dan aku tidak akan membuatmu terjebak di sini selamanya. Chen Ping berkata dengan tegas, sebenarnya enak tinggal di sini, lingkungannya juga bagus. Su Yuqi tahu bahwa Chen Ping pasti sedang tidak enak badan saat ini, jadi dia tersenyum sedikit. Tidak heran kami menemui Tuan Xi, Tuan Xi bertanya apakah kami mau mati demi saudara Chen Ping. Saya juga bertanya apakah saudari mayor dan saya memiliki konstitusi khusus, dan kemudian memberikan buku itu kepada kami. Ternyata dia tahu segalanya, dia pasti tahu bahwa kita bisa bertemu dengan kakak Chen Ping dan memberinya buku. Hanya pada saat inilah Xiaoru ingin memahami apa yang dikatakan Tuan Xi saat itu. Tuan Xi bertanya apakah anda memiliki konstitusi khusus, Chen Ping sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu, dan meraih tangan Su Yuqi. Wajah Chen Ping menjadi jelek saat kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Su Yuqi. Segera setelah itu, Chen Ping meraih tangan Xiaoru dan Wu Mayer dan memeriksanya lagi. Hanya setelah pemeriksaan ini ditemukan bahwa semua fisik khusus pada mereka bertiga telah menghilang. Kalian bertiga, lihatlah, apakah fisik khusus di tubuhmu menghilang? Chen Ping berkata dengan terkejut, segera, mereka bertiga memeriksanya, dan mereka menemukan bahwa fisik khusus mereka semua telah menghilang. Pada saat ini, mereka tidak berbeda dari orang biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Xiaoru penuh dengan ketidakpercayaan. Dia harus tahu bahwa kristal esnya adalah bawaan. Dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak menyembuhkannya. Kemudian, dia bertemu Chen Ping dan menyelamatkan satu. Kemudian dia mulai berlatih lagi, dan Xiaoru perlahan-lahan menyingkirkan ancaman kematian yang dibawa oleh fisik khusus ini. Tapi sekarang telah menghilang. Dengan hilangnya fisik khusus, kekuatan Su Yuqi dan Xiaoru juga turun banyak itu pasti terkait dengan Gua Wuyah. Ayo pergi dan lihat. Chen Ping menduga bahwa hilangnya Su Yuqi dan fisik khusus mereka pasti terkait dengan Gua Wuyah. Jadi dia berencana untuk menyelidikinya lagi.